Selamat menikmati Saya percaya memang panggilan berdoa ini adalah panggilan Tuhan untuk semua orang Tetapi hanya sedikit yang meresponi Dan saudara yang berkumpul di tempat ini adalah orang-orang yang meresponi Saudara-saudara, semua kita tahu bahwa doa itu sungguh sangat vital sekali Buat pribadi, buat gereja, buat negara, bangsa dan negara sungguh sangat vital sekali Karena itu biarlah gereja memiliki saudara, bangsa memiliki saudara Saya percaya sungguh sangat, akan sangat berperanan sekali Karena itu biarlah melalui maddah ini, training pendoa Betani ini Yang akan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu mulai hari ini Saudara-saudara, biar setiap saudara yang mengikuti training Bukan hanya mengisi pikiran dengan pengetahuan bagaimana berdoa Tetapi biarlah memperlengkapi saudara untuk betul-betul menjadi pendoa yang efektif Menjadi pendoa yang dinamis Menjadi pendoa yang penuh dengan kuasa Setiap kali saudara saya telpon ke desa di mana ibu saya ada di situ Lalu terkala saya mengalami lemah Karena banyaknya tantangan, banyaknya persoalan, banyaknya problem Saya telpon ke desa, saya katakan kepada ibu saya Doakan saya, doakan saya Saudara-saudara, begitu seringnya saya meminta doa kepada mama saya Doakan saya, doakan saya Kalau saya mau menghadapi sesuatu kasus yang khusus Pergi ke satu tempat, mau menghadapi kasus khusus Memang saya berdoa sendiri dengan Pak Asarok Berdoa pada waktu fajar hari Berdoa pada waktu tengah malam Saudara-saudara, tetapi saya perlu ada yang bersyafat untuk saya Saya mau pergi ke satu tempat Di mana di situ harus ambil keputusan Harus hadapi hal yang krusil Saya minta doakan saya Doakan saya Dan sampai hari ini Saya percaya bahwa Saya ditolong oleh Tuhan Saya tetap ada di dalam rahmat Dan anugerah Tuhan Ada yang mendoakan Saudara-saudara Sangat bersyukur sekali Karena ada yang mendoakan Dan gereja ini Saudara-saudara Memerlukan para pendoa Dan orangnya adalah saudara Memang gereja ini sudah ditolong oleh Tuhan sampai hari ini Diakui atau tidak diakui Ini adalah berkat Tuhan Disadari atau tidak disadari Ini adalah anugerah Tuhan Dan kalau ditambah lagi ada pendoa Tambah lagi sebanyak ini Saya percaya anugerahnya Akan semakin dilimpahkan Untuk kita semua Amin Tumpuk tangan yang lebih meriah lagi Bagi Allah kita Tuhan Misalnya negeri ini Kita berada di negeri yang Lagi alami ini Kejolak politik Perekonomian Dan sosial kemasyarakatan Ini kurang bagus Tetapi Saya mewakili gereja pada Malam hari ini Juga ingin Mendoakan dalam pembukaan training doa ini Biarlah dari start Sampai kepada akhirnya Tuhan memberkati Dan dari antara saudara Tidak ada satupun yang akhirnya undur Setia dari awal Sampai kepada akhir Tidak akan engkau rugi Karena jerih lelah kita Dalam pekerjaan Tuhan ini Tidak akan sia-sia Amin Ayo kita tepuk tangan yang meriah Bagi Allah kita Haleluya Saya mendukung semua program ini Terima kasih untuk Pak Rohim Saya melihat di Wilayah Barat itu Memang punya satu kelebihan Dalam doa Saya akui itu Saudara mereka berdoa Waktu saya ke Singapura Mereka juga punya doa setiap hari Waktu saya berada di Medan doa Di Bandung Mereka doanya juga kuat Dan pendoa syafatnya itu Kalau doa itu kayak orang babat Kayak orang bawa itu loh Bawa sabit lalu mbabati begitu Saya bisa menimbang di dalam roh Saudara saya dengan istri saya Orang ini dulu Sangat sederhana sekali Tetapi setelah jadi penduk aku Begitu luar biasa urapannya Karena istri saya kenal Itu siapa namanya Pak Yang santung itu Ya saudara-saudara Kami sangat kenal sekali Kenal kok lupa namanya Pak Saudara orangnya sangat sederhana Tapi begitu menjadi pendoa Dasyat urapannya Doa itu kayak orang pegang sabit Itu babat tajam sekali gitu Saya bisa merasakan di dalam roh Kalau ini peperangan rohani itu Dipimpin oleh penduk asyafat semacam itu Pasti lari terpirit-pirit Itu segala kuat kuasa kegelapan itu Pasti itu Dan puji Tuhan kita juga mendapat Pak Rohim hadir di tengah-tengah kita Sebagai pemimpin doa di sana Sudah di wilayah barat Biarlah apa-apa yang Tuhan sudah berikan Hikmat, pengertian, pewahyuan Juga disampaikan kepada kita semua Saya berdoa supaya Apa yang sudah Kita doakan ini Melalui program training ini Akan muncul para pendoa Dan semakin banyak berdoa Akan semakin banyak mucijat dinyatakan Untuk seterusnya dan selama-lamanya Amen Mari kita sekali lagi bangkit berdiri Haleluya Kita berdoa dalam bahasa Roh setenak Kita berdoa dalam bahasa في jasi yang tepung Ansela Moh setenak Nur Sebegin Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepadamu. Hari ini di dalam nama Bapak Putra Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Kami membuka training dasar pendoa petani sekota. Bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan saja. Tuhan yang ku perlengkapi para muridmu ini. Berikan kepada mereka kesetiaan. Berikan kepada mereka kepekaan. Berikan kepada mereka ya Tuhan. Kelengkapan rohani. Supaya melalui training ini Tuhan. Muncul pendoa-pendoa yang efektif, yang dinamis, yang penuh dengan kuasa. Dalam nama Yesus. Semua yang bersuka cita katakan. Amin. Tebuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silahkan duduk saudara. Shalom saudara yang kati. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Terima kasih Tuhan. Dalam namanya. Amin. Saudara kita buka mata sebentar. Terima kasih. Saya mau mengajak saudara untuk kita minta kepada Tuhan. Agar Tuhan memberikan 10 kali lipat daripada pendoa yang ada sekarang. Amin. Saudara aku. Sekarang sudah ada berapa pendoa syafatnya? Ada 500. Kita minta. Supaya Tuhan memberikan 5 ribu. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita angkat kedua buah tangan kita. Kita minta kepada Tuhan. Engkau yang mempunyai ladang ya Allahku. Engkau yang mempunyai segala-galanya. Engkau yang mempunyai jemaat ya Tuhan. Allahku, Allahku. Satu hal yang kami minta pada malam hari ini. Yaitu kami minta Tuhan 5 ribu pendoa untuk wilayah tengah Tuhan. Untuk Sudabaya. Engkau bangkitkan pendoa-pendoa syafat. Engkau bangkitkan pasukan-pasukan doa. Untuk membabat musuh-musuh kami. Sehingga mereka tidak tahan berdiri di hadapanmu ya Allahku. Karena engkau. Karena pasukan yang engkau sudah pilih. Syakaralah, wala, 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 wala. Engkau curahkan ya Tuhan. Engkau panggilnya lahku. Hembuskan kuasamu Tuhan. Sehingga makin banyak orang yang terpilih. Makin banyak orang yang terpanggil. Untuk menjadi pendoa-pendoa. Terbuncilah engkau Tuhan. Allahku. Biarlah engkau yang bekerja. Kami percaya engkau tidak pernah terlambat. Karena tanganmu adalah kudus. Tanganmu adalah dasyat. Tanganmu tidak pernah pendek untuk membentuk pasukan doa ini. Bahkan kami berdoa yang engkau sudah bentuk saat ini. Yang sudah ada saat ini. Jadikan mereka pasukan-pasukan elit. Yang sungguh-sungguh mau tinggal di dalam tuladang Tuhan. Yang mau menjadi penjaga kota ini. Menara-menara di daerah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Engkau dengar doa kami. Dan kami percaya engkau jawab doa kami. Karena semua doa-doa kami. Kami alaskan. Hanya di dalam nama Tuhan kami. Yang percaya. Mari kita bersama-sama mengatakan. Amen. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silahkan duduk. Sudara-sudara yang kasih. Sudaraku. Shalom. Waktu Ibu Lalan. Kurang lebih tiga minggu yang lalu. Dia memberitahu. Dia katakan Pak Rahim. Nama saya Abdul Rahim. Sudaraku. Sebenarnya saya bukan seorang yang asing di Surabaya. Karena kami pernah tinggal di Surabaya. Dia katakan Pak Rahim. Surabaya meminta supaya ada dukungan. Agar disini terbentuk pasukan doa yang lebih dasyat lagi. Kemudian dia katakan Ibu Tatin. Itu meminta untuk ke Surabaya. Membagi-bagikan apa yang kita sudah terima di wilayah barat. Sudara pada waktu itu terus terang. Saya itu timbul satu ketakutan dalam diri saya. Satu kekhawatiran. Karena saya terus pikir siapakah kami. Kami hanya yang ada di wilayah barat. Sedangkan di wilayah tengah ini kami anggap. Sudara-sudara kering kasih. Bagaimana mungkin. Sedangkan kami membentuk. Tuhan membentuk pasukan doa yang ada di wilayah barat. Kemudian pasukan doa ini dibentuk. Agar menjadi pasukan elit. Semuanya atau beberapa bagian daripada yang sudah terbentuk sekarang. Itu kita bentuk melalui buku-buku. Yang kami pelajari dari Surabaya. Salah satu buku pelajaran dasar doa. Di som doa kami di Jakarta. Atau di wilayah barat. Yaitu kami pelajari dari buku pasukan doa. Siapa yang sudah pernah baca pasukan doa? Sudara-sudara kumpul tangan. Pasukan doa ini merupakan satu buku. Yang bukan buku bacaan. Tetapi kalau dipelajari Sudara-sudara kumpul. Intinya jasat sekali mengenai doa-doa. Dan saya beberapa bulan. Saya belajar tentang buku doa ini. Kemudian kami diskusikan. Dan kami melihat ada sesuatu yang jasat dari buku doa ini. Kemudian saya suruh aku yang kasih. Kami mulai dari salah satu daripada som. Buku doa. Pelajaran som dari pelajaran doa-doa. Ada tiga buku yang kami pelajari. Salah satu adalah pasukan doa. Dan kami bersyukur Sudara-sudara kumpul. Melalui buku pasukan doa. Jadi di dalam bulan ini. Dengan bulan yang lalu. Kurang lebih yang sudah ikuti som doa. Agar mereka terbentuk menjadi pasukan elit. Di dalam doa Sudara-sudara kumpul tangan. Dalam dua bulan ini. Ada kurang lebih seribu lima ratus orang. Yang sudah ikut som doa. Dan tahun yang lalu. Kurang lebih sembilan ratus. Orang yang sudah ikut som doa. Melalui buku ini. Dan mereka sungguh-sungguh komitmen. Untuk menjadi pasukan doa Sudara-sudara kumpul. Dan saya bersyukur sekali. Dari buku yang kami pelajari. Yaitu bukunya Bapak Yusrat. Mereka menjadi berkat bagi pendoa-pendoa yang lain. Sehingga mereka membagikan berkat lagi. Sehingga sekarang. Di Jakarta. Saya bersyukur sekali. Di Jakarta sekarang. Kita sudah ada menara doa. Jadi melalui visi yang gembala kami terima. Yaitu bahwa kita harus membentuk satu menara doa. Di mana di menara situ kita adakan doa 24 jam. Non-stop. Jadi setiap menit. Bergantian orang yang berdoa di situ. Dan kami melihat. Yang sudah mendaftar. Dan sudah terlibat selama lima bulan ini. Di dalam menara doa itu. Kurang lebih ada tiga ribu orang. Mereka bergeliran terus-menerus berdoa. Kemudian. Saya-saya yang kekasih. Belum lagi yang ada di kubu-kubu doa. Jadi kubu doa ini. Merupakan bagian daripada FA. Kubu doa merupakan kekuatan daripada FA. Merupakan ujung tombak daripada FA. Kita sudah ada tiga ribu. Kubu doa di Jakarta jadi tiga ribu. Kalau kita ambil paling minim anggotanya. Sudah ada enam ribu pendoa syafat. Yang terlibat di dalam kubu-kubu doa. Jadi semua pasukan doa yang kita sebut elit. Sudah sudah beri kasih. Kurang lebih ada sembilan ribu orang. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Selain kan sisanya yang baru mulai belajar. Kurang lebih empat ribu orang yang sementara dibimbing. Untuk menjadi pasukan doa. Jadi saudara-saudara yang kasih di Jakarta. Kita di wilayah barat. Kita membentuk tiga lapis. Tiga lapis pasukan doa. Lapisan yang pertama terdiri daripada tim inti. Tim inti ini merupakan orang-orang yang full time. Juga pengerja. Dan mereka yang menjadi pengurus. Yang menjadi ketua-ketua wilayah. Ketua-ketua kelompok. Yang ada di ibadat-ibadat raya. Mereka adalah tim inti. Kemudian saudara-saudara yang kasih tim kedua. Kita ambil dari mereka yang betul-betul komen. Untuk menjadi pasukan doa. Mereka adalah orang-orang yang komen. Mereka mau melayani Tuhan walaupun mereka orang yang bekerja. Walaupun mereka orang-orang yang sibuk. Tetapi mereka sungguh-sungguh mau mengambil bahagian di dalam pelayanan doa. Dan lapisan ketiga adalah lapisan pemulaan saudara-saudara. Yang saya sebutkan tadi kurang lebih 4 ribu orang. Yang saat ini sementara dididik. Untuk menjadi pasukan doa. Saudara yang kasih. Saya ingin mengatakan. Bahwa mengapa mereka sungguh-sungguh terpanggil. Atau memilih. Atau dipilih. Untuk menjadi pasukan doa. Karena mereka melihat. Bahwa doa itu lebih dasyat daripada bom nuklir. Amen. Kita berikan kemudian untuk Tuhan. Saya beritahu kepada saudara. Bahwa kekuatan doa itu lebih dasyat daripada bom atom. Mengapa saudaraku? Jikalau bom atom dan bom nuklir ini dibuat oleh tangan manusia. Maka kekuatan doa itu bukan dibuat oleh tangan manusia. Tetapi saudaraku itulah tangan Allah sendiri. Sehingga kami melihat apa yang terjadi di wilayah barat. Terutama di Jakarta khususnya saudara-saudara yang kasih. Yang seharusnya kekacauan itu terjadi. Pembakaran-pembakaran huru hara terjadi. Tetapi oleh doa orang-orang yang mencintai Tuhan. Sampai saat ini semuanya isu dapat ditutup saudara-saudara ku dengan kekuatan doa. Amin. Saudara-saudara yang kasih. Saudara-saudara maka itu saya tidak pernah ragu-ragu dengan kekuatan doa. Karena saya percaya bahwa doa itu lebih dasyat daripada bom nuklir. Saudara-saudara mungkin kita melihat bahwa kita ini hanya minoritas. Kita ini seseorang yang tidak memiliki keuangan. Kita seseorang. Kita adalah bagian yang sangat kecil di negara ini saudara-saudara yang kasih. Kita mungkin tidak mempunyai backing di belakang. Kita mungkin tidak mempunyai celurit untuk membela diri. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa doa di dalam diri kita itu lebih dasyat daripada celurit. Amin. Amin saudara-saudara. Kalau ini terjadi maka kita tidak perlu kuatir. Kenapa? Kenapa kita tidak melihat tentang puasa doa saudara-saudara. Dan saya percaya kalau kita mulai melangkah. Kita akan melihat panen besar-besaran akan terjadi. Amin. Saudara-saudara. Pada malam hari ini ingin kami bagikan tentang tiga hal. Yang pertama yaitu tujuan dan maksud doa syafaat. Yang kedua sudah saya kasih adalah manfaat doa peperangan. Kemudian manfaat doa pribadi. Mungkin kita mulai saja untuk tujuan dan maksud doa syafaat. Tujuan dan maksud doa syafaat. Kami mencatat ada tiga belas poin saudara-saudara pun kasih. Yang pertama yaitu mengalihkan hukuman Tuhan. Silahkan dibaca di dalam kitab kejadian fasal 18. Ayat 23 sampai 32. Saudara-saudara. Kalau kita melihat tentang kejadian fasal 18. Ayat 23 sampai 32. Mari kita baca bersama-sama. Kita hanya baca judulnya saja saudara-saudara pun nanti pada saat saudara pulang. Kemudian dibaca ayat 16 sampai ayat 33. Di sana kita dapatkan doa syafaat Abraham untuk Sodom. Saudara-saudara. Sebenarnya kalau kita melihat tentang kuasa doa begitu luar biasa. Saudara-saudara yang kasih. Dengan doa-doa syafaat daripada Abraham. Dia dapat mengalihkan. Atau sebenarnya Abraham dapat menggagalkan hukuman Tuhan untuk kota Sodom. Tetapi bilangan daripada orang-orang yang benar di sana tidak cukup. Sehingga apa yang terjadi. Kita melihat Sodom dan Gomorrah. Di dalam fasal 19. Itu dimusnahkan. Silahkan saudara tulis dulu. Yang pertama. Yaitu mengalihkan hukuman Tuhan. Kejadian 18 ayat 23 sampai 32. Bilangan fasal 14. Ayat 13 sampai 19. Kemudian jual fasal 2. Ayat 17. Yang kedua. Memulihkan umat Tuhan. Nah saudara bisa baca di dalam kitab Nehemia 1 fasal. Kemudian kitab Daniel fasal 9. Nehemia fasal pertama. Itu satu fasal dibaca semua. Yang kedua. Yang ketiga. Yaitu melepaskan orang-orang tertentu dari bahaya. Kisah Rasul fasal 12 ayat 5 dan 12. Kitab Roma fasal 15 ayat 31. Yang keempat yaitu memberkati umat Tuhan. Silahkan dicatat saudara-saudara kul. Yang kelima. Agar kuasa rohol kudus turun. Itu terdapat di dalam kisah Rasul fasal 8. Ayat 15 sampai 17. Kemudian kitab Efesus fasal 3. Ayat 14 sampai 17. Yang keenam. Meminta kesembuhan. Untuk seseorang. Kemudian yang ketujuh. Yaitu pengampunan dosa. Semuanya ada 13 poin saudara-saudara. Dan yang ketiga belas. Agar orang-orang memuji Tuhan. Silahkan dicatat satu-satu saudara. Sudah sampai yang keberapa sekarang. Empat. Oh, iya, iya, iya. Memberkati umat Tuhan. Yang keempat. Bilangan fasal 6. Ayat 24 sampai 26. Satu raja-raja 18. Ayat 41 sampai 45. Ayat 45. Kitab Mazmur. 122. Ayat 1 sampai 8. Yang kelima. Agar. Puasa rohul kudus turun. Atau bagaimana saudaraku supaya tidak membuang-buang waktu. Nanti kami cetak ini. Amin. Ayo kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nanti kita bagikan. Amin. Semua sejahtera. Puja Tuhan. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua yaitu manfaat doa peperangan. Nanti juga kami cetak. Nanti kami bagikan kepada saudara. Tidak usah lah ditulis. Manfaat doa peperangan. Dapat menjarah tuaya. Kalau saudara baca di dalam kitab Matius fasal 4. Dimana saudara ku yang kasih. Pada saat Tuhan Yesus berdoa dan berpuasa. Disitu dia mengalahkan iblis. Sehingga mulai dari saat itu. Dia mulai menuhai banyak jiwa. Mulai dari murid-muridnya saudara ku. Kemudian kitab Yosua fasal 6. Yang kedua. Dapat memperluas daerah toritorial. Yosua fasal pertama ayat 1 sampai 3. Kalau saudara baca di sana. Saudara dapatkan intinya. Kemudian meningkatkan disiplin pribadi. Kitab Hakim-Hakim fasal 7 ayat 1. Yang keempat. Membuka berkat. Berkat yang ditutup oleh penguasa-penguasa kegelapan. Daniel fasal 10. Ayat 10 sampai 19. Yang kelima. Melepaskan orang-orang yang tertawan. Jadi oleh doa peperangan. Kita dapat melepaskan orang-orang yang tertawan. Yang terikat oleh dosa-dosa. Kita bisa catat di dalam kisah Rasul fasal 4. 13 ayat 4 sampai 12. Kemudian disana bagian yang ketiga ada manfaat doa pribadi. Yang pertama membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Contohnya seperti Daud, Musa, Abraham dan Tuhan sendiri. Dia dekat sekali kepada Bapak. Yang kedua yaitu dapat menguatkan iman. Seperti murid-murid di taman Getsemani. Jadi pada saat mereka dikejar oleh musuh-musuh mereka. Dengan doa-doa pribadi. Mereka dikuatkan. Yang ketiga. Akan lebih banyak mendapatkan rahasia-rahasia. Kalau saudara baca di dalam kisah Rasul fasal 14 ayat 2. Kemudian kitab Wahyu fasal 9 ayat 10. Kitab Daniel fasal 6 ayat 12. Disana saudara akan dapat. Terutama di dalam kisah Rasul fasal 14 ayat yang kedua. Akan lebih banyak mendapatkan rahasia-rahasia. Mungkin rahasia-rahasia Tuhan yang dimasukkan disini. Coba kita baca sebentar di dalam 1 Korintus fasal 14 ayat 4. Karena rasanya pada malam hari ini kami tidak berkesempatan untuk menjelaskan karena waktunya. Ayat 4 kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus fasal 14. Ayat 5 ayat 2. 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saudara yang kasih. Yang dimaksud dengan rahasia disini. Di dalam bahasa aslinya adalah sesuatu yang misteri. Sesuatu yang terselubung. Sesuatu yang terselubung atau sesuatu yang misteri. Ini dapat dibuka saudara-saudara yang terkasih melalui bahasa roh. Saya kasih contoh misalnya. Pada saat kita mengadakan doa pembersihan bagi suatu rumah atau perkantoran. Yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Atau mungkin sebuah rumah tangga yang mengalami kerugian terus di dalam bisnis. Atau mungkin di dalam keluarga tersebut terjadi peperangan. Harmajdon terus menerus. Di tempat itu tidak ada damah. Mereka tidak dapat merasakan keuntungan di dalam pekerjaan. Atau menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang kasih. Dengan bahasa roh. Kita akan dapat meningkapi hal-hal yang terselubung. Yang tertutup selama itu. Yang menjadi penyebab. Daripada kekacauan di dalam rumah tangga. Kita akan mengetahui roh apa yang menguasai daerah tersebut. Atau rumah tangga tersebut. Terutama di dalam hal kita doa keliling. Kita mengadakan doa keliling untuk satu daerah toritorial. Saudara-saudara yang kasih. Doa keliling tersebut tujuannya adalah masuk di dalam doa-doa peperangan. Kita akan mengetahui roh apa yang ada di sekitar situ. Roh apa yang menguasai daerah toritorial tersebut. Setelah kita mengetahui roh yang menguasai daerah toritorial tersebut. Kita akan mudah untuk memerangi ya saudara-saudara. Nah untuk menyingkapi rahasia. Sesuatu yang terselubung di daerah tersebut. Terselubung di daerah tersebut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bukan bahasa roh yang biasa dihasil saudara-saudara. Bahasa roh ini merupakan satu karunia yang diberikan oleh Tuhan. Secara khusus. Maka itu apa yang kita sudah terima saat ini. Jangan kita sia-sia-sia. Amin saudara-saudara. Saudara-saudara. Kita kembali kepada doa peperangan bagian yang kedua tadi. Kita mulai masuk di dalam doa peperangan. Dapat menjara tua ya. Saudara-saudara. Sesuai dengan visi yang Tuhan berikan kepada gereja kita. Yaitu kita berkembang ke kiri dan ke kanan. Kota-kota sunyi kita duduki. Saudara-saudara yang kasih. Nah bagaimana caranya untuk kita menduduki suatu kota? Bagaimana caranya untuk kita menguasai suatu kota? Saudara-saudara yang kasih. Saya percaya. Kalau kita melihat hal ini. Kalau kita rindu. Kita rindu untuk menduduki atau menguasai suatu kota. Sehingga di dalam kota tersebut terjadi panen besar-besaran. Saya sudah beri kasih. Saya percaya. Kita akan mengambil langkah-langkah. Untuk kita terhisap di dalam pasukan doa. Saudara-saudara. Dengan adanya pasukan doa. Yang ditempatkan di kotak-kota sunyi. Di mana mereka mulai tinggal dan duduk berdoa di kotak-kota tersebut. Kita akan dapat memperluas daerah toritorial kita. Kami di wilayah barat. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih. Pertama kali gembala kami. Bapak pendeta Niko memanggil kami. Untuk mengurus tentang doa. Waktu itu kami tidak mengerti tentang sesuatu apapun. Kami buta. Kami tidak tahu apa yang harus kami buat. Tetapi kami hanya komitmen. Mau kaat apa yang disuruh. Kami mulai belajar. Belajar dari orang banyak saudara-saudara yang dikasih. Dan luar biasa. Tuhan mulai memimpin kepada kami. Untuk mengadakan doa-doa di kota-kota sunyi. Kita mulai belajar menuduki kota-kota sunyi. Dengan pasukan-pasukan doa. Dan pasukan-pasukan doa ditempatkan di daerah-daerah tersebut. Mereka mulai berdoa kepada Tuhan. Mereka mulai meminta pengampunan kepada Tuhan. Untuk daerah tersebut. Mereka menangis kepada Tuhan. Kami menjerit kepada Tuhan untuk daerah-daerah tersebut saudara-saudara yang dikasih. Dan hasilnya luar biasa. Kita melihat. Gereja-gereja di sana diberkati oleh Tuhan. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dapat menjara tuayan. Tuayan yang dimaksud di sini. Saya percaya tidak hanya termasuk jiwa-jiwa. Tetapi juga berkat-berkat saudara-saudara. Seperti yang terdapat di bagian yang keempat. Membuka berkat-berkat yang tertutup oleh, yang ditutup oleh penguasa-penguasa kegelapan. Seperti Daniel pasal 10. Ayat 10 sampai 19. Saudara-saudara, saya percaya. Bagian yang pertama dengan bagian yang keempat ini. Mempunyai gandengan yang sangat erat, saudara-saudara. Jadi yang dimaksudkan dengan penuaian di sini. Saya percaya tidak hanya menuai jiwa-jiwa. Tetapi juga berkat-berkat. Amen. Siapa yang percaya? Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Maka itu saudara-saudara yang dikasih pada malam hari ini. Kami mau menanyakan. Lagi saudara yang rindu menjadi pasukan doa. Atau rindu berdoa. Menerima pelayanan doa ini. Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan tinggi-tinggi. Silakan turun tangan. Nanti sebentar. Amba-amba Tuhan. Akan membagikan kertas. Untuk saudara-saudara. Agar menjadi pasukan doa. Amen. Siapa yang rindu menjadi pasukan doa? Mungkin bisa disiapkan kertasnya. Formulirnya. Ya, silakan dibagi. Saudara, sebelum dibagi. Saya ingin memberikan kesaksian kepada saudara. Saudara, aku yang kasih. Saya selama sembilan tahun. Oh, maaf. Dua belas tahun. Itu menjadi pendoa syafatnya Pak Nipo. Gembala saya. Gembala kita. Saudara, aku yang kasih. Selama saya menjadi pendoa syafat. Beliau. Saya juga menerima berkat. Apa yang diterima oleh gembala kita. Amin. Saya pada waktu itu. Sejak tahun 1989. Saya ingin melayani Tuhan sebagai seorang penghutbah. Padahal saya mulai melayani Tuhan. Dari tahun 1972. Terus saya menjadi seorang penghutbah. Seorang penginjil. Saya keliling dari suatu kota ke kota yang lain. Mencari jiwa-jiwa. Dan terakhir kami bekerja sama dengan Pak Bernard di sini. Saudara, aku. Kemudian Tuhan menyuruh saya. Untuk menjadi pendoa. Spesial. Untuk gembala saya. Waktu itu panik, kau belum menjadi gembala sidang. Tapi Tuhan suruh. Doakan. Kamu harus menjadi pendoa dia. Saya bilang, Tuhan saya tidak mau. Saya tidak mau. Karena saya sudah punya pelayanan. Apa yang terjadi karena saya tidak balas? Saya sakit, saudara. Saya sakit. Satu tahun. Itu sampai. Tiga kali saya masuk ke rumah sakit. Sekali masuk ke rumah sakit. Itu pernah sampai. 60 hari. 40 hari. Tidak bisa sembuh. Berjuta-juta uang. Sudah keluar untuk pengobatan. Tapi saya tidak pernah sembuh. Tidak bisa sembuh. Bahkan. Waduh. Terus kena ginjal. Dan tiba-tiba. Sekaligus. Tiga anak saya itu masuk ke rumah sakit. Saudara, aku. Dalam waktu yang sama. Saya bersama dengan. Kedua anak saya. Jadi kami bertiga. Itu masuk di rumah sakit. Dalam satu rumah sakit. Di William Both pada waktu itu. Kemudian datang seorang hamba Tuhan. Dia katakan. Para him. Saya tahu bahwa ada satu kesalahan yang para him buat. Saya tanya. Tuhan. Kesalahan apa? Saya berdoa lagi. Dan Tuhan. Menjawab. Hendaklah engkau menjadi pendoa. Saya terus katakan. Tuhan. Kalau saya menjadi seorang pendoa. Apa yang saya harus makan? Karena tadinya saya biasa menerima berkat melalui pelayanan. Dan Tuhan katakan. Hambaku. Engkau akan menerima. Berkat. Bukan lagi dari pelayanan. Tetapi melalui doa. Kemudian saudara ku. Saya langsung katakan. Ya Tuhan. Kalau ini kehendakmu. Saya minta tanda. Dan Tuhan kasih tanda. Saya minta rumah saudara ku. Tuhan kasih rumah. Dalam tiga bulan. Tuhan kasih rumah kepada saya. Heran. Padahal saya tidak melayani Tuhan. Kemudian saat itu saya komit. Untuk menjadi pendoa bagi gembala saya. Yaitu paniko pada waktu itu. Saudara. Saya melihat. Dimana. Saya tidak pernah menerima berkat dari orang lain. Saudara-saudara yang kasih. Setelah saya khutbah dan sebagainya. Saya tidak pernah lagi seperti itu. Tetapi Tuhan buat musyak yang luar biasa. Waktu itu saya pindah ke Malang. Kemudian di Malang. Kami mulai kumpul pasukan doa. Dan setiap hari kami berdoa. Untuk gereja betani. Untuk gembala sidang kami. Dan luar biasa. Saya melihat Allah memberkati kami. Luar biasa. Tidak putus-putusnya. Pada saat saya menjadi pendoa bagi gembala saya. Apa yang diterima. Apa yang gembala kami terima dari Tuhan. Itu juga diberikan kepada saya. Padahal kami tidak pernah kontak. Secara terus-menerus. Paling kami hanya kontak melalui telepon. Jadi pada saat panik menerima rumah di Pondok Indah. Tuhan berikan. Tuhan juga berikan rumah kepada saya. Pada saat dia ganti mobil. Saya juga terima berkat mobil. Amen. Diberikan mobil gembala saya. Saya juga terima mobil lagi. Sampai mobil sampai tiga. Luar biasa. Dari mana? Dari Tuhan. Maka itu saudara-saudara yang dikasih pada malam hari ini. Kami ingin tekankan. Bahwa bukan lagi saatnya pendoa sahabat. Harus takut karena dia menjadi seorang pendoa. Amen. Saudara-saudara. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan doa. Maka Tuhan akan melengkapi kita dengan berkat-berkat. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah, untuk itu pada malam hari ini. Silakan diisi untuk beberapa menit. Silakan diisi. Kemudian sebentar dikumpulkan. Dan kami mau mengajak saudara untuk bersama-sama berdoa. Langsung diisi saja. Pengalaman kami itu di wilayah barat. Kalau ditunda besok harinya biasanya sudah berubah. Sudara cukup mengisi nama saudara dan nomor peserta saudara pada kertas yang sudah diberikan kepada saudara. Supaya cepat sudah tulis nama dan nomor peserta saudara. Terima kasih. Setelah saudara isi nama dan nomor langsung dikumpulkan kepada panitia. Sebentar nanti kita akan berdoa. Puji Tuhan. Sambil saudara isi. Jangan ngobrol saudaraku. Tetapi dengan bahasa roh. Kita hanya mau berbicara dengan Tuhan saja. Karena pada saat kita berbicara dengan manusia. Hati kita bisa terbelokan saudaraku. Sehingga maksud kita datang ke tempat ini untuk menjadi pasukan doa. Ini bisa dibelokan saudaraku. Siapa yang belum menerima kertas itu angkat tangan? Ya, silahkan dibagikan. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Tuhan rumah doa. Ku bawa hidupku sekarang Ke tempat kudusmu Tuhan Di mesbah mu ku seragam seluruh hidupku Penuhi hatiku Tuhan. Penuhi hatiku sekarang Dengan urapan yang baru Agar aku lebih lagi mendengar semua Ramu, mari buka tangan saudara yang rindu jadi pasukan doa Jadikan aku Tuhan Jadikan aku Tuhan Rumah doa mu Agar semua suku bangsa Datang menyembah mu Datang menyembah mu Jadikan aku Tuhan Jadikan aku Tuhan Jadikan Mari bersama kita bangkit berdiri Tuhan rumah doa Rumah doa mu Agar semua suku bangsa Datang menyembah mu Datang menyembah mu Datang menyembah mu Datang menyembah mu Mari katakan Jadikan aku Tuhan Jadikan aku Tuhan Datang menyembah mu Datang menyembah mu Agar semua suku bangsa Agar semua suku bangsa Datang menyembah mu Kita sembari Haleluya 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 Jadikan rumah doa mu Tuhan Jadikan rumah doa mu Tuhan Haleluya 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 Mari kita berbahasa roh Kita berkhauhan di dalam roh Kita siapkan hati kita Kita siapkan hati kita Yang rindu Yang sudah mengisi Yang sudah mengisi Yang sudah menyerahkan namanya Silahkan angkat tangan saudara Mari kita serahkan diri kita Saya percaya Bukan kehendak saudara Yang ada di tempat ini Tetapi Tuhan yang memanggil saudara Tuhan yang memilih Angkat tanganmu Jangan ada kekhawatiran Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan Kami percaya Engkau yang telah memilih Engkau yang sudah memanggil Engkau yang sudah memilih Engkau pegang tangan-tangan yang terangkat ini Engkau kuatkan setiap lutut-lutut hamba-hambamu Engkau kuatkan setiap lutut-lutut Mereka bukan menjadi rumah persoalan Tetapi menjadi rumah doa Mereka bukan lagi menjadi rumah sakit Tetapi rumah doa Menjadi rumah doa bagi kota ini Bagi negeri ini Bagi bangsa ini Bagi bangsa-bangsa di dunia Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat Segala kekhawatiran Keragu-raguan Saat ini mari kita bersama-sama mengatakan Di dalam nama Yesus Kristus Segala keragu-raguan Keragu-raguan Kekuatiran Kami ikat Kami tolak Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Sandara laba 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 Kami tolak kami usir Dalam nama Yesus Kristus Terima kasih ikuti doa saya katakan di dalam nama Yesus katakan dengan serentak di dalam nama Yesus roh-roh keletihan kesibukan kemalasan di dalam nama Yesus saat ini saya tolak saya tolak keluar dalam nama Yesus Ikuti doa saya katakan Segala ketidakdisiplinan Di dalam doa Mengatur waktu Di dalam nama Yesus Saya tolak Saya tolak Dalam nama Yesus Angkat tangan Angkat tinggi-tinggi Angkat tinggi-tinggi Angkat tinggi-tinggi Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Pada malam hari Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Pada malam hari Engkau jadikan pasukan doa Pada malam hari Yang mau ditempatkan di mana saja Yang menyerahkan Kedakmu Terima kasih Tuhan Tidak ada lagi pada malam hari ini Yang harus kami pertahankan Karena hidup kami adalah milikmu Hidup kami adalah punyamu Hidup kami adalah kepunyaanmu Selain teronya Semuanya Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Sikar Allah Dalam nama Tuhan Yesus Sudara aku yang terkasih Sebelum kita menjadi berkat bagi orang lain Mari kita menjadi berkat bagi teman-teman kita Silahkan yang wanita dengan yang wanita Dengan pria dengan pria berhadapan Dalam nama Tuhan Yesus Kita bersama-sama mengatakan Amin Silahkan duduk Sudara aku Ada beberapa hal Sudara aku Yang pertama Agar kita mencintai Doa Jadi kita berdoa bukan karena tugas Kita berdoa bukan karena disuruh Kita berdoa Bukan karena kita seorang hamba Tuhan Tetapi kita berdoa Karena kita cinta Tuhan Sudara aku Untuk mendapatkan beberapa hal tersebut Sudara-sudara aku Untuk masuk dalam hal tersebut Yang pertama Kita harus memiliki Roh permoholan Dan belas kasihan Kalau sudara baca di dalam kitab Zakaria Pasal 12 ayat 10 Itu apa itu Ya Zakaria Pasal 12 ayat 10 Coba kita lihat sebentar Sudara Zakaria Zakaria Pasal 12 ayat 10 Ratapan atas dia yang tertikam Kita baca bersama-sama dengan suara keras Satu Satu Dua Tiga Aku akan mencurahkan roh pengasihan Dan roh permohonan atas keluarga Daud Dan atas penduduk Yerusalem Dan mereka akan memandang kepada dia Yang telah mereka tikam Dan akan meratapi dia Seperti orang meratapi anak tunggal Dan akan menangisi dia dengan pedih Seperti orang menangisi anak soloh Sudara yang kasih Ini merupakan janji Tuhan Di dalam ayat 10 Dikatakan disitu Aku akan mencurahkan Roh pengasihan Dan roh permohonan Roh permohonan yang dimaksikan disini Saya percaya semuanya sudah tahu Adalah Roh syabaat Roh untuk meratap Roh untuk berdoa Silahkan dicatat dulu Sudara ko Yang kedua Kita memiliki visi Atau mengetahui visi Yang diberikan oleh gereja kita Yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja kita Kemudian yang ketiga Merindukan Tuhan Seperti rusak merindukan air Yang keempat Memiliki pengharapan Kalau sudara baca di dalam 1 Samuel Pasal yang pertama Satu pasal Dimana sudara akan mendapatkan Seorang ibu Yang merindukan sesuatu Iaitu seorang putra Sudara ko Kemudian dia berdoa kepada Tuhan Walaupun dia berdoa Doa itu adalah doa pribadi Tetapi karena dia memiliki suatu kerinduan Sehingga tidak ada yang dapat Mengelarang dia untuk berdoa Walaupun dihalang-halangi oleh pemimpinnya Sudara-sudara ko Tetapi dia tetap berdoa kepada Tuhan Karena ajak suatu kerinduan Kepada Tuhan Sudara Yang pertama disana dikatakan Memiliki roh permohonan Dan belas kasingan Saya kaksikan kepada sudara Saya dulu bukan sebagai seorang penua Saya hanya sebagai seorang penginjil Sudara ko Saya dulu pergi kemana-mana Ke pulau-pulau Pulau satu dan ke pulau yang lain Saya berdoa Karena saya sebagai seorang penginjil Tentunya dia harus berdoa Karena saya melayani banyak orang Tentunya saya harus berdoa Lucu Kalau saya tidak berdoa Sudara ko Kalau saya mau pergi Memenangkan satu kota Misalnya Saya harus berdoa dulu Tetapi Ingin saya beritahu kepada sudara Tanpa saya sadari Sebenarnya Saya itu berdoa Karena tugas Karena saya sebagai seorang penginjil Karena saya sebagai seorang hambat Tuhan Karena saya mau melayani Tuhan Sehingga saya berdoa Tetapi Setelah Gembala kita Membukakan rahasia Saya tidak tahu Dua tahun yang lalu Tiga tahun yang lalu Gembala kita membukakan rahasia ini Sudara-sudara ko Yaitu memiliki roh permohonan Luar biasa Sudara-sudara ko Luar biasa Doa Yang biasanya saya berdoa Sehari hanya Lima jam Sehari semalam Hanya lima jam Itu bisa ditingkatkan Menjadi Enam jam Apalagi setelah roh permohonan Yang dicukahkan terus Melalui pengurapan-pengurapan Di dalam doa pengerja Di dalam pertemuan doa pengerja Kami tidak pernah buang-buang Kesempatan Di situ kami terima Pengurapan tersebut Dan di situ kami dikuatkan untuk berdoa Dari enam jam Setiap hari Bisa kami naikkan menjadi Delapan jam Doa syapat dan doa peperangan Kita berikan kemuliaan Untuk Tuhan Nah saya mau bertanya kepada sudara Yang sehari semalam Doa syapat Dengan doa peperangan Itu Dan ya Doa peperangan dan doa syapat Kemudian doa Termasuk perhentian Untuk satu paket Kurang lebih Yang sudah biasa doa dua jam Tolong angkat tangan Dua jam Ya Silahkan turun tangan Yang Jam terbangnya Jam doanya ini Sudah mencapai empat jam Tolong angkat tangan Wah luar biasa Yang mencapai enam jam Tolong Saya percaya Malam ini Tuhan akan meningkatkan Jam-jam doa Sudara Amin Sudara Melalui apa Melalui Roh Permohonan Yang dicurahkan Dari dua jam Kita akan dapat Meningkatkan Jam doa syapat kita Sampai Empat Enam jam Sudara Sudara Di menara Di menara Di Jakarta Sudara Menara doa Di sana Penjaga menara Itu jam doanya rata-rata Seorang penjaga menara Harus memiliki jam terbang Itu enam jam Kemudian seorang Ketua Daripada Ketua doa Kubu doa Dia harus memiliki Paling minim Harus dua jam Doa peperangan Dan doa syapat Bukan doa pribadi Sedangkan ketua wilayah Itu paling kurang Dia harus memiliki Empat jam Untuk berdoa syapat Doa peperangan Pada hakikatnya Berdoa Meningkatkan terus Jam doa Sehingga Yang kami rindukan Tidak ada hari Tanpa doa Kenapa kita bisa lakukan Itu bukan Karena kekuatan kami Itu bukan Karena kami mengerti Itu bukan Karena kehebatan kami Kami tidak ada Apa-apanya Sudara Tetapi oleh Kemurahan Tuhan Dia mencubahkan roh Doa kepada kami Kepada sudara Kepada saya Sehingga kita dapat Berdoa kepada Tuhan Bahkan berjam-jam Kita dapat Meningkat Permohonan-permohonan Bukan untuk Pribadi kita lagi Tetapi untuk Orang lain Dan doa Akhirnya menjadi Satu kesukaan Bagi kita Bukan menjadi Satu tekanan Saya melihat Banyak para pendua-pendua Saat ini Sudaraku Kalau diajak berdoa Malasnya bukan main Beratnya bukan main Banyak para pendua-pendua Kalau duduk baru Dua jam Aduh Sudah sakit semuanya Sudara-sudaraku yang kasih Karena apa? Karena tidak memiliki Roh doa Tapi pada malam hari ini Dengan kita memiliki Roh doa Saya percaya Dari dua jam Akan ditingkatkan Menjadi satu jam Sekali lagi Bukan doa Pribadi Tetapi menjadi Doa Siapa Amin Sudaraku Kita berikan Kemuliaan untuk Tuhan Nah untuk itu Pada malam hari ini Saya mau mengajak Sudara Untuk kita mau menerima Roh permohonan Dan roh pengasihan ini Mari kita bersama-sama Bangkit lagi Sudara-sudaraku Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima